Pemirsa mengawali berita pada malam hari ini, kebakaran menimpa rumah salah seorang warga di Kampung Lanbau RT4 RW8, Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas pada selasa 7 Juni 2022. Kepulauan asap bermula di ruang dapur, kemudian menjalar ke berbagai sudut ruangan dan menyebabkan kerugian di taksir mencapai ratusan juta rupiah. Satu unit rumah milik Irwanto, 44 tahun, warga Kampung Lanbau, RT4 RW8, Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas, hangus terbakar pada selasa 7 Juni 2022. Dari informasi yang dihimpun, api juga menghanguskan dua rumah lainnya milik Lumi, 50 tahun, dan Nanang, 52 tahun, yang berada tak jauh dari api berasal. Disampaikan oleh Ketua RW8, Hasan, 50 tahun, sekitar pukul 9 lewat 30 waktu Indonesia Barat, ada seorang warga yang melihat asap hitam pekat mengepul di langit-langit salah satu rumah di lokasi kejadian. Diketahui asap tersebut bermula di ruang dapur, kemudian menjalar ke berbagai sudut ruangan. Akibat kebakaran tersebut, kerugian di taksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, Komandan Regu WMK3, Damkar Cianjur Maman Sudirman, mengatakan upaya yang telah dilakukan pihaknya dalam memadamkan api sekitar satu jam lamanya. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 10 lewat 30 waktu Indonesia Barat dan tidak ada korban jiwa karena penghuni rumah berhasil dievakuasi. Sedangkan kebakaran itu sendiri diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Dari Cianjur, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV mewartakan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV.